. Kapal selam nuklir kelas Ohio mungkin merupakan sistem senjata paling merusak yang dibuat oleh umat manusia. Kapal selam yang memiliki panjang 170 meter dapat membawa 24 rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Trident 2 yang dapat ditembakkan dari bawah air untuk menyerang target lebih dari 7000 mil jauhnya tergantung pada muatannya. Trident 2 yang dipersenjatai pada kapal selam kelas Ohio memiliki kecepatan hingga 24 mah yang masing-masing dengan hulu ledak nuklir 100 atau 475 kiloton. Salvo penuh dari kapal selam kelas Ohio yang dapat diluncurkan dalam waktu kurang dari 1 menit yang dapat melepaskan hingga 192 hulu ledak nuklir dapat menghapus 24 kota dari peta. Kapal selam kelas Ohio dilengkapi dengan 4 tabung torpedo 533 mm dengan sistem kontrol tembakan torpedo digital MK118 yang torpedonya adalah Gol MK48. MK48 adalah torpedo kelas berat dengan hulu ledak 290 kg dengan jangkauannya mencapai 50 km, yang telah beroperasi di Angkatan Laut Amerika Serikat sejak tahun 1972. Kapal selam kelas Ohio menggunakan mesin reaktor air bertekanan GEPWRS 8G dengan 2 turbin. Mesin ini dapat menghasilkan 60.000 tenaga kuda yang propulsi memberikan kecepatan lebih dari 18k permukaan dan 25k terendam. Tugas kapal selam rudal balistik bukanlah untuk memburu kapal dan kapal selam musuh, tetapi untuk berbaring setenang mungkin agar dapat menyangkal dari musuh dan melacak pergerakan mereka. Kapal selam kelas Ohio mulai beroperasi pada 1980-an sebagai pengganti 5 kelas kapal selam rudal balistik armada yang berbeda. Pesaing terdekat kapal selam kelas Ohio adalah satu-satunya kapal selam kelas tipon Rusia yang tersisa, kapal yang lebih besar dengan 20 tabung peluncuran rudal balistik.